Halo teman Tekno, kembali lagi di Tekno Review. Nah, di video kali ini nih, gue pengen ngebandingin wheelset dengan profile 32 dan kita akan bandingkan dengan profile 47 dengan satu brand yang sama yaitu Corima dan kita akan melihat nih bagaimana performanya ketika jalan menanjak dan juga jalan flat. Nah, untuk teman Tekno yang baru mau beli sepeda dan ingin upgrade wheelset tentunya video ini cocok banget untuk ditonton karena disini kita akan memberikan perbandingan data power yang dikeluarkan, cadence, serta average yang lain-lain dah pokoknya data semuanya lengkap kita akan berikan jadi teman Tekno yang bingung untuk memilih wheelset sesuai dengan kebutuhan teman Tekno cocok banget untuk nonton video ini sampai akhir yuk langsung aja kita tes bagaimana performa dan juga perbedaan wheelset 32 dibandingkan dengan wheelset 47 yuk langsung aja, let's go! oke teman Tekno, sekarang gue udah di Tanjakan 13 Kuningan City dan gue langsung aja nih mau coba performa dari Corima WSDX32 dibandingkan dengan WSDX47 gimana rasanya, selalu langsung aja kita cobain yang 3-2 dulu nih let's go! yuk! oke teman Tekno, kita baru aja selesai nih nanjak di Tanjakan 13 menggunakan WSDX Core 5 Profile 32 dan kita sudah dapat nih datanya dan setelah ini kita langsung aja mau nyobain menggunakan WSDX dengan Profile 47 so langsung aja, let's go! oke teman Tekno, setelah kita nyobain tadi wheelset Core 5 WSDX32 saatnya sekarang kita cobain langsung nih Profile 47 gimana performanya dan langsung aja kita cobain WSDX47 ini di Tanjakan 13 yuk langsung aja, let's go! oke teman Tekno tadi gue baru aja nyobain nih WSDX dengan Profile 47 dan lumayan keberasa sih bedanya dibanding 32 tadi dan kita langsung lihat nih kita udah collect datanya dan kita lihat bagaimana powernya dan tadi kita juga sudah menggunakan rasio yang sama dan juga tekanan ban yang sama oke selanjutnya kita akan coba bandingkan 32 dan 47 di jalanan flat, gimana? yuk langsung aja kita cabut! oke teman Tekno, setelah kita nyobain Tanjakan nggak adil nih kalau kita nggak nyobain jalan flat nah sekarang kita akan mencoba jalan flat menggunakan wheelset Core 5 dengan Profile 47 dan nanti percobaan kedua kita akan mencoba Core 5 dengan Profile 32 jadi sekarang kita coba dulu 47 di jalan flat bagaimanakah rasanya dan juga power yang dikeluarkan serta average-nya so langsung aja daripada penasaran kita buktikan let's go! oke teman Tekno, kita udah dapet datanya nih dan setelah ini kita langsung mau nyobain bagaimana rasa dari wheelset Core 5 dengan Profile 32 so langsung aja kita ganti wheelsetnya dulu nah gini nih sekarang kita udah pake Core 5 WSDX32 so langsung aja kita cobain bagaimana performanya di jalan flat yuk let's go! oke teman Tekno, kita baru aja selesai nih percobaan menggunakan WSDX32 dan WSDX47 gimana hasilnya? kita sudah dapet datanya langsung aja kita analisa yuk let's go! oke teman Tekno, kita baru saja menyelesaikan nih pengujian menggunakan wheelset dengan low profile dibandingkan dengan medium profile di jalan menanjak dan juga jalan flat nah disini kita sudah mendapatkan datanya nih datanya disini dari sesi climbing tadi bisa disimpulkan bahwa profile 32 menghasilkan waktu yang lebih cepat yaitu di 4 menit 24 detik di tanjakan 13 tadi kita coba dan juga dengan cadence yang hampir sama serta gear ratio yang sama juga nah di wheelset 32 ini ketika tadi saya climbing saya merasakan starting di awal juga sangat enteng enak banget untuk startingnya jadi tidak memerlukan power yang sangat banyak jadi ini wheelset 32 sangat cocok banget untuk teman-teman yang suka climbing karena power dan juga starting di awal itu enak banget langsung dan juga ketika saya bandingkan ketika menggunakan wheelset 47 ketika jalan menanjak itu starting di awal terasa sangat berat sehingga power yang saya keluarkan juga sangat besar dan itu memerlukan momentum yang pas dan power yang sangat besar untuk starting di awal menggunakan wheelset 47 di jalan menanjak ini untuk datanya nih kita akan tampilkan data-data ketika saya melakukan climbing menggunakan wheelset 32 dan juga wheelset 47 berikutnya datanya dan sekarang kita akan membahas konklusi dari jalan flat nah untuk jalan flat tadi ketika saya menggunakan profile 47 dan 32 untuk waktunya itu tidak jauh berbeda bisa dikatakan hampir sama dengan cadence yang hampir sama dan juga gear ratio yang sama untuk wheelset 47 ini di jalan flat itu putaran awal startingnya saya merasakan cukup banyak power yang keluar untuk momentumnya ketika dari awal start hingga menemukan kecepatan yang saya inginkan jadi ketika di awal itu memang terasa sangat berat menggunakan wheelset 47 ini dan untuk wheelset 47 ini saya mencoba di jalan flat tetap saya merasakan harus mengeluarkan power yang maksimal ketika starting atau putaran di awal untuk menemukan kecepatan yang saya inginkan jadi walaupun di flat ataupun menanjak saya tetap harus mengeluarkan power yang besar untuk memulainya nah wheelset 47 ini memang terasa berat karena bobot dari wheelset 47 ini lebih berat dibandingkan wheelset 32 ini tetapi tingkat stiffnessnya saya merasakan lebih stiff dan tidak ada flexing disitu hanya saja di tes kali ini saya tidak memberikan power yang maksimal serta average speed yang sangat tinggi sehingga saya tidak terlalu merasakan efek yang signifikan dari wheelset 47 ini nah wheelset 47 ini akan memberikan performa yang maksimal ketika teman tekno berada dalam kecepatan yang tinggi dan juga power yang sangat tinggi oke untuk data flatnya akan saya tampilkan nih data yang sudah didapatkan bisa dilihat disini oke teman tekno dan pada akhirnya pemilihan dari profile wheelset ini ditentukan oleh pertama nih kebutuhan teman tekno mau mainnya dimana dan juga kemampuan serta kekuatan dari teman tekno ketika teman tekno memiliki power yang maksimal teman tekno bisa merasakan efeknya ini yang dirasakan dari wheelset berukuran 47 tetapi kalau teman tekno belum memiliki power teman tekno saya sarankan untuk menggunakan wheelset di 32 ini karena memang putaran di awal sangat ringan tidak membutuhkan power yang besar untuk menuju ke kecepatan yang diinginkan oke teman tekno itu dia percobaan kita kali ini menggunakan wheelset 32 dan juga 47 di jalan flat serta jalan menanjak kira-kira teman tekno mau pilih yang mana dan kita mau bahas apa lagi nih di tekno review selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info dari tekno review selanjutnya sampai ketemu lagi di tekno review selanjutnya selamat menikmati